Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita masih akan mempelajari tentang cara penggunaan open source untuk kebutuhan editing video Bagi Anda yang belum mengetahui, open source adalah sebuah software video editing berbasis open source Artinya adalah open source bisa digunakan oleh siapa saja secara gratis dan tanpa adanya watermark Bagi Anda yang mencari software video editor gratis, open source bisa menjadi pilihan Anda Untuk cara penggunaan open source, silakan Anda lihat di dalam playlist yang ada di Simple Channel ini Anda bisa mendapatkan panduan terkait cara penggunaan open source untuk kebutuhan editing dan manipulasi video Sekarang kita akan mempelajari cara untuk menambahkan back sound atau menambahkan musik ke dalam sebuah video dengan menggunakan open source Bagaimana caranya? Langsung saja kita simak panduannya Sekarang kita akan mempelajari cara untuk menambahkan back sound atau ilustrasi musik ya Oke kita ambil berkas, kemudian import berkas, masukkan dulu video atau footage yang ingin diisi suaranya Kemudian selanjutnya kita tarik ke dalam timeline, kita preview Disini tidak ada suara ya, footage yang memang tidak ada suaranya Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan back sound Import berkas, kemudian ambil file audionya atau file musiknya Disini kalau di dalam open source, dia dipisahkan kategori gambar suara Jadi kalau tampilkan semua, dia tentu saja semua kuasman kadang-kadang suka Kita suka kepencet yang bagian suara atau bagian video saja Tentu saja file suaranya tidak ada Jadi kalau misalkan Anda sudah import semua, kemudian file audionya tidak ada Yang mana Anda masuk ke suara atau tampilkan semua Oke, kemudian file audionya kita tarik ke dalam track seperti ini Ke timeline-nya, kemudian kita preview Ya, itu dia sudah ada soundnya Ini kan soundnya kan lebih panjang nih durasinya daripada footage-nya Maka kita bisa potong soundnya Oke, ini sebesarkan dulu, saya zoom dulu ya Gunanya untuk melihat pemotongannya agak rata Ini pemotongannya kalau dilihat disini jarumnya lebih sedikit ya Oke, kita ratakan lagi Biar kita bisa pas, lihatnya kalau di zoom kan enak Oke, kita masukkan disini Oke, kemudian track-nya seperti ini Kita sama kayak menghapus video, di klik tanda panahnya Kemudian, kemudian Sorry Sorry P track, apa, audionya di klik Kemudian, potong Kemudian pertahankan sisi kiri atau sisi kanan sesuai dengan kebutuhannya Itu saja disini, sisi kiri Oke Ini kemudian kita balikkan normal Nah, kalau anda lihat disini kan audionya sudah sama panjang Kita tes dulu Oke Kemudian selanjutnya kita klik yang disini lagi audionya Klik kanan, kemudian volume-nya anda bisa atur ya Volume-nya bisa anda atur Kemudian anda bisa gunakan fade in atau fade out ya Oke Saya coba gunakan fade in dan fade out cepat Disini ada kan, jadi dia masuknya perlahan Ya, seperti itu dia jadi masuknya perlahan Kira-kira demikian cara untuk membuat suara di dalam video ya Memasang back sound di dalam video Jadi sangat mudah dan sangat cepat Ini kita jumpa lagi fade out Kemudian cara kedua adalah Kalau misalkan ini kan tadi footage-nya Dia tidak ada suaranya Memang ini kita buang dulu ya Back sound-nya Kita tes lagi Itu dia memang tidak ada suaranya Nah, bagaimana kalau yang footage-nya atau videonya ada suaranya Dan kita ingin pasang ke back sound ya Oke, kita tarik dulu disini Ini kita play Oke, ada suaranya Kemudian kita tarik juga back sound-nya ke dalam timeline Untuk track berikutnya Kita play Nah, kalau didengarkan kan suara back sound-nya lebih besar Daripada suara videonya ya Kita ulangi Jadi suara videonya tertutup oleh suara back sound Padahal back sound-nya hanya sebagai ilustrasi Harusnya dia lebih kecil Kita akan lakukan pengecilan Klik saja di track video Eh, sorry track sound-nya Kemudian volume Kemudian semua klip Kemudian tingkatkan Jadi 20% atau 30% Sesuai dengan kebutuhannya Kemudian kita coba dulu 20% Kemudian kita play Jadi back sound-nya lebih rendah Suaranya lebih kecil Daripada suara videonya Silahkan gunakan cara tersebut Untuk kebutuhan Anda Dengan menggunakan open shot ini Anda bisa melakukan editing dengan mudah Demikian tadi Cara penggunaan open shot Untuk menambahkan back sound Atau menambahkan musik Kedalam sebuah video Dengan open shot Anda bisa melakukan editing Dan manipulasi video Dengan mudah dan cepat Bagi Anda yang ingin mendapatkan update Dari panduan open shot ini Silahkan Anda subscribe Tekan tombol merah Yang ada di bawah video ini Kemudian setelah subscribe Jangan lupa untuk menekan Tanda loncengnya Agar ketika ada video baru Yang baru di upload oleh Simple Channel Anda bisa mendapatkan notifikasinya Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Dan kita akan jumpa kembali Peace